Costa Rica adalah negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara, Panama di selatan tenggara, Samudera Pasifik di barat selatan, dan Laut Karibia di timur. Costa Rica merupakan negara pengkonsumsi gula terbanyak di dunia. Pada tahun 2020, populasi negara Costa Rica adalah 5.113.000, sedangkan di tahun 2019 menduduki peringkat 119 dari seluruh dunia sebagai negara penduduk terpadat di dunia. Negara Costa Rica memiliki luas sebesar 51.100 km persegi membentang dari barat laut ke tenggara di Amerika Tengah. Dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, Costa Rica unggul dalam pendapatan per kapital. Sanjos adalah ibu kota sekaligus kota terbesar Costa Rica. Kota ini terletak di Provinsi Sanjos, penduduknya berjumlah 335.000 jiwa. Di 2004, kota ini memiliki luas wilayah 44,62 km persegi. Bendera Costa Rica disetujui secara resmi tanggal 27 November 1906, namun garis biru, putih, dan merah dibuat dan digunakan sejak 1848 ketika Costa Rica meninggalkan Republik Federal Amerika Tengah dan mengumumkan Republik Berdaulatan. Warna biru menandakan langit kesempatan, idealisme, dan keuletan. Warna putih berarti perdamaian, kebijaksanaan, dan kesenangan. Warna merah berarti darah yang ditumpahkan pada martir untuk kemerdekaan, juga kehangatan dan kemurahan hati rakyatnya. Costa Rica mengalami iklim tropis sepanjang tahun dengan musim kemarau dari Desember sampai April dan musim hujan dari Mei sampai November. Costa Rica adalah negara yang sangat hangat dan lembab. Negara ini memiliki iklim subtropis dan tropis di seluruh wilayah. Pakaian tradisional Costa Rica untuk wanita cukup indah. Perempuan mengenakan rok panjang berwarna cerah, putih menyetak blus berkerut dengan pemasangan dalam, kombinasi warna, dan sandal kulit. Beberapa wanita mengenakan celemek yang cocok dengan potongan blus mereka juga. Bahasa utama yang digunakan di Costa Rica adalah bahasa Spanyol. Dengan beberapa karakteristik berbeda dengan negara tersebut, suatu bentuk bahasa Spanyol Amerika Tengah. Informasi berikutnya adalah yang Kastarichan Cholo adalah mata uang dalam Costa Rica. Kode dari colon Costa Rica adalah CRC. Kita menggunakan sebagai simbol dari colon Costa Rica yaitu C-2. Agama resmi negara Costa Rica adalah Katolik Roma. Penganutnya menjangkup 47 persen, kemudian 25 persen penganut Kristen non-Katolik, dan 13 persen penganut Protestan. Selebihnya adalah umat beragama lain termasuk Islam. Pemerintah memberikan subsidi kepada agama mayoritas. Berikutnya adalah koreadas merupakan makanan jenis pancake yang terbuat dari jagung. Biasanya makanan ini dikonsumsi sebagai menu sarapan atau camilan untuk menemani waktu bersantai. Makanan berikutnya adalah Galo Pinto merupakan makanan tradisional negara ini. Hidangan ini terdiri dari kombinasi nasi dan kacang yang dimasak dan digoreng. Kemudian campuran tersebut ditambah dengan bumbu dan sayuran seperti daun ketumbak, paprika, seledri, dan bawang. Dan yang ini adalah Ola de carne merupakan makanan yang terbuat dari potongan daging sapi seperti sayap dan iga pendek. Makanan ini lalu dilebus bersamaan dengan kaldu yang berisi singkong, water, kentang, kejagung, pisang, raja, dan akar talas. Dan berikutnya picadillo de papa merupakan hidangan yang memiliki cita rasa yang gurih. Makanan ini terbuat dari kombinasi kentang, picadillo, paprika cincang, bawang, dan daging giling. Makanan ini biasanya dihidangkan bersamaan dengan tortila dan nasi. Saatnya berwisata ke tempat Jako yang merupakan kota resort yang berlokasi di pantai pasifik Costa Rica. Tempat ini menjadi tujuan pantai yang paling banyak dikunjungi di negara ini. Dan tempat wisata terpopuler lainnya adalah San Jose merupakan ibu kota negara yang juga kota paling sibuk di negara ini. Meskipun demikian, kota ini tetap menjadi salah satu kota teraman di kawasan ini. Costa Rica adalah negara yang terkenal akan keindahan alamnya yang eksotis. Negara ini menjadi rumah bagi banyak pantai yang terkenal di dunia. Selain itu, negara ini juga masih dipenuhi dengan hutan-hutan yang lebat. Pantai dan pemandangannya mampu membius pengunjung yang mempunyai ciri hamparan pasir lembut dan luas lebih dari 3 km. Dan yang berikutnya adalah Tamarindo berada di pantai pasifik di provinsi Guana Chaste. Salah satu atraksi utama yang menjadi favorit para wisatawan adalah Pantai Tamarindo. Sepertinya berkunjung ke sini akan membuat penat seketika hilang dan pikiran menjadi fresh kembali. Kita berlanjut ke negara berikutnya. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax